Intro Untuk meningkatkan stok pangan pasca pandemi COVID-19, Kelompok Tani Sri Mekarjaya Desa Legokidul berupaya melakukan terobosan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, khususnya di bidang pangan padi, dengan cara melakukan uji coba penyelangan benih padi bertempat di Dusun Calangcang RT 03 RW 09 Desa Legokidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Kepala UPT Pertanian Kecamatan Paseh, Rohaini, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan diantaranya melakukan pemulihaan benih padi atau yang disebut penyelangan benih dari paritas yang berbeda, sehingga menghasilkan bibit paritas lokal yang unggul. Dijelaskannya pihak penyelenggara mendatangkan ahli atau pakar penyelangan benih dari luar Kabupaten Sumedang. Dan juga mendatangkan perwakilan koordinator dari tiap gabungan kelompok tani atau gapok tang yang ada di Kabupaten Sumedang untuk menimba ilmu dari penyelangan benih tersebut. Ini untuk meningkatkan produksi dan yang jelas tujuannya itu untuk jangan sampai gagal panen karena kita di pemulihaan ini, kita bisa menyusahkan benih. Hasil pemulihaan itu cocok adaptasi dengan lingkungannya atau di sawah sekitar petani Sumedang ini. Tujuannya di pemulihaan ini kita mencari paritas sidaman, dari paritas sidaman petani. Tujuannya di pemulihaan ini, intinya sih paritas sidaman, bukan buka kita cari benih yang unggul, terus kita jual komersil meningga. Ini tujuannya kita itu, dari awal kita pembelajaran pemulihaan itu, cari paritas sidaman yang cocok untuk lahannya petani sendiri, dengan urit pupuk, tahan nama penyakit, produksi tinggi itu, tujuannya itu, untuk ketahanan pangan, selain petaninya sendiri, supaya kita itu benih tidak ketergantungan sama perusahaan. Sementara Pejabat Kepala Desa Legokidul, Iswanto, mengapresiasi kegiatan pemulihaan atau penyelangan benih padi yang dilakukan kelompok Tani Mekarjaya, Desa Legokidul, yang bekerjasama dengan Asosiasi Pengukur Curah Hujan Kabupaten Indramayu, beserta UPT Pertanian Paseh, yang tujuannya sangat bagus untuk menggedor hasil produksi pertanian yang maksimal. Mudah-mudahan, dengan serinya komunikasi para petani, khusus kewakilan daerah legok itu juga dengan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sumedang atau pemerintah yang di Indramayu, bisa membawa manfaat yang cukup besar. Ada suatu kolaborasi, sehingga bisa mencapai pola cocok tanam yang baik. Jangan sampai masyarakat monoton dalam bercocok tanam. Lebih melihat kepada curah hujan, lebih melihat kepada pari atas mana, mungkin yang lebih baik yang bisa ditanam di wilayah kita, sehingga sedikit banyaknya apa yang kita bisa tanam di wilayah pertanian di Desa Legokidul tidak selalu kalaupun rugi, tidak selalu menunggi. Hal senada juga diunggapkan Batibung Pos Koramil Paseh, Peltu Agus, pihaknya dari TNI dan Polri, khususnya dari Pos Koramil Paseh dan Polsek Paseh, beserta UPT Pertanian Paseh, akan selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Mudah-mudahan, ini merupakan suatu yang positif, apa yang mungkin nanti disampaikan oleh narasumber, ya kita manfaatkan sebaik-baik. Ilmu, kita beruntung di ilmu di mana saja bisa Pak ya, sambil mencari ilmu untuk pemajuan kita, apalagi kelompok tani kita di sini, mungkin sudah jenuh, jenuh, demikian Iwan Ingkig melaporkan. Terima kasih telah menonton!